Puluhan perwakilan dari buruh PT AgroKatilama atau AKL Senin kemarin mengadakan aksi dan menemui Bupati Musirawas Hendra Gunawan. Pada pertemuan ini, para buruh mempertanyakan kepada Disnaker Trans Kabupaten Musirawas mengenai sistem pembayaran THR yang tidak pernah diberikan kepada buruh. Masyarakat dan buruh dengan kompak ini meminta kepada Disnaker Trans agar bisa mengundang manajemen PT AgroKatilama atau AKL untuk mengatasi persoalan yang sudah ada sejak berdirinya perusahaan ini. Padahal pemberian tunjangan hari raya atau THR saat Idul Fitri merupakan kewajiban perusahaan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04 Garis Miring Men Garis Miring Tahun 1994. Namun faktanya terungkap pada pertemuan ini. Sejumlah karyawan PT AKL ini belum menerima THR sehingga mereka meminta bantuan untuk mengadukan persoalan ini ke dinas terkait. Seperti yang disampaikan oleh Koordinator Aksi yang mengimpin gabungan dari masyarakat dan buruh PT AKL. Sudah sering dimediakan ya. Yang itu tentang THR ya. Kerja apa, upah tidak punya payuan B. Nah seharusnya dengan adanya pemberitaan tentang bekerja atau buruh itu nah pihak dan senyakar langsung bergerak. Nah langsung mengambil dibidakan tetapi sudah hampir dua tahun ini tidak ada tanggapan atau kebijakan dari karyawan senyakar. Nah ini yang kami tanyakan, ini yang kami tanyakan. Kepala di Senyakar Trans Kabupaten Musirawas Burlian mengatakan menyambut baik dengan adanya aduan dari karyawan PT AKL yang diwakilkan kepada Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Buruh yang melaporkan pada 6 Februari kemarin. Tim Liputan Selamari TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.